Oke teman-teman, kembali lagi di channel Aku Jadi Tahu Kali ini kita akan membahas 4 cara mudah mengatasi kadar kolesterol tinggi Tapi sebelum itu jangan lupa untuk klik like dan subscribe Aktifkan juga loncengnya Agar kalian mendapatkan informasi terbaru dari channel ini Kita langsung mulai aja ya Tingginya kadar kolesterol dalam tubuh biasanya tidak menyebabkan gejala apapun Namun, kadar kolesterol tinggi bisa meningkatkan resiko peningkatan arteri, stroke Serangan jantung dan gagal benjal Oleh itu, sebabnya penting kita untuk menjaga keseimbangan kolesterol dalam tubuh kita Ketika tingkat kolesterol dalam tubuh kita mulai tinggi Berikut ini beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk menurunkan kadar kolesterol tersebut Yang pertama adalah konsumsi serat larut air Serat larut merupakan senyawa dalam tanaman yang larut dalam air Namun, senyawa ini bisa dicerna oleh bakteri baik dalam pencerahan kita Bakteri baik dalam pencerahan kita juga memerlukan serat agar bisa menjalankan fungsinya secara normal Nah, salah satu fungsi bakteri baik dalam pencerahan adalah mengurangi kadar kolesterol yang jahat pada tubuh kita Reset membuktikan mengkonsumsi 3 gram suplemen serat larut selama 12 minggu bisa menurunkan kadar kolesterol sejahat sebesar 18% Yang kedua adalah melakukan olahraga Tidak hanya meningkatkan kebukaran fisik, olahraga juga dapat membuat mengurangi kadar kolesterol jahat pada tubuh kita Selain itu, bisa juga meningkatkan kolesterol baik dalam tubuh kita Reset juga membuktikan rutin melakukan aerobik maupun mengurangi oksidasi kadar kolesterol jahat yang membahayakan tubuh Bahkan, olahraga juga dapat membantu meningkatkan kadar kolesterol baik yang memiliki berbagai manfaat dalam kesehatan tubuh Yang ketiga adalah hindari gaya hidup merokok Merokok meningkatkan resiko penyakit jantung dan beberapa cara Salah satunya adalah mengubah cara tubuh menangani kolesterol Kandungan tar pada tembakau Rokok membuat sel-sel kekebalan tubuh yang tidak mampu mengembalikan kolesterol dari dinding pembuluh darah untuk diangkut kembali ke hati Hal ini bisa memicu penyebatan arteri Reset membuktikan rokok bisa menurunkan kadar kolesterol baik dan meningkatkan kadar kolesterol jahat dalam tubuh Yang keempat, yang terakhir menghindari lemak trans Lemak trans adalah lemak tak jenuh yang telah mengalami hidrogenesi Sebagian besar lemak trans yang digunakan untuk produk-produk masakan telah mengalami proses hidrogenesi sebagian Lemak trans yang terhidrogenesi sebagian ini bisa menimbulkan berbagai masalah kesehatan termasuk meningkatkan kolesterol jahat Reset yang ada Pola kesehatan global yang memperkirakan lemak trans banyak sebagai penyebab dan 8% kematian akibat penyakit jantung di seluruh dunia Oleh itu, kita harus memperhatikan komposisi makanan yang kita konsumsi Oke, itu adalah 4 cara mengatasi kadar kolesterol tinggi dalam tubuh Sekian dulu video kali ini Jangan lupa untuk kalian klik like dan subscribe untuk dapatkan informasi video berikutnya dari kita Sampai jumpa di video berikutnya teman-teman Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!